Musik Dari keprihatinan kampung kita itu termasuk kampung kumuh ya, bagaimana caranya kampung kita ini biar jadi kampung yang layak huni. Akhirnya kita mulai berbenah diri ya, agar kampung kita itu bisa menjadi contoh buat kampung-kampung yang lain. Kita terus menanam pohon-pohon, bagaimana caranya supaya tempat kita itu asri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Musik Awalnya sih kita dari keprihatinan kampung kita itu termasuk kampung kumuh ya, jadi bagaimana caranya kampung kita ini biar jadi kampung yang layak huni. Akhirnya kita mulai berbenah diri ya, agar kampung kita itu bisa menjadi contoh buat kampung-kampung yang lain. Akhirnya pertama kita sih cuma ngobrol-ngobrol, kemudian kita buat mural-mural, pengecatan dan sebagainya. Kita terus menanam pohon-pohon, kemudian kita buat galang-galang di atas itu, buat pohon-pohon yang berambat, bagaimana caranya supaya tempat kita itu asri. Kemudian karena kami ngobrol-ngobrol dengan keluarga, dengan tetangga, akhirnya mereka setuju, didukung mereka, kita jalan seperti itu. Akhirnya terbentuklah kampung seperti sekarang ini. Saya dari awal termasuk pencetusnya juga, termasuk pencetusnya, ide awalnya bagaimana dari kita-kita juga. Kita akan menyemai beberapa bibit tanaman pada hari ini. Sebelumnya saya siapkan dulu ini media tanamnya. Media tanam itu adalah oplosan antara sekam mentah, sekam bakar, dan serutan kayu. Kemudian dikasih juga media tanam yang kita beli sudah jadi. Kemudian kita aduk, disimpan beberapa hari setelah mereka sudah dingin, sudah layak untuk dipakai, baru kita pakai. Setelah itu nanti kita timbun ya, dengan menggunakan media tanam yang sudah kita buat ini. Supaya kalau disiram ini juga bisa menahan air, supaya persemayan kita tidak cepat kering. Jadi kita cukup menyiram pagi dengan sore saja kalau tidak hujan. Kalau hujan sih kita menyiram paling sehari sekali. Ya, seperti ini caranya. Dulu kan kita cuma menanam pohon-pohon merambat supaya adem. Kemudian saya nanam-nanam tanaman hias seperti agonema gitu ya. Kemudian saya juga menyediakan lahan walaupun sempit itu untuk tanaman sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi oleh warga. Terima kasih telah menonton! Nah sampai sini kita sudah mulai penyemaian yang sudah tumbuh ya. Ini tanaman sudah berumur 10 hari ya. Ini tanaman kangkung, yang ini tanaman kenikir. Biasanya ini ibu-ibu dibuat alap ya, dibuat alapan. Kemudian yang di sana ada pohon bayam ya. Pohon bayam, di sini juga ada pohon bayam. Nah di sini ada pohon kangkung dan bayam yang sudah siap kita panen hari ini. Nah jadi saya mengajak marilah ya, walaupun kita punya lahan sempit ya, mari kita perdayakan lahan kita supaya lebih bermanfaat ya. Oleh karena itu, seperti contoh di tempat saya ini, lahannya sempit. Tapi saya berusaha bagaimana supaya mempunyai hasil yang maksimal dan bisa membantu kesejahteraan warga. Kita karena pandemi ini sangat membutuhkan sayuran yang seperti itu, kita coba menanam yang cepat bisa dipanen. Seperti kangkung, ada bayam, ada pohon-pohon kenikir yang bisa dipakai untuk lalap dan sebagainya. Nah itu yang kita pakai. Pemanenan kangkung seperti ini, itu bisa kita potong saja, tidak usah dicabut. Kenapa tujuannya? Agar tempat yang kita potong itu, bonggolnya, nanti akan tumbuh kangkung yang baru. Dan itu hasilnya bisa kita panen lagi. Jadi bisa dua kali, paling sedikit, bisa tiga kali, bisa juga empat kali ya. Jadi nanti kalau sudah tumbuh, sudah panjang seperti ini, kita panen lagi. Nanti dia tumbuh tunas baru lagi, kita panen lagi, tumbuh tunas baru lagi, dan begitu seterusnya. Jadi hari ini kita panen kangkung ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebenarnya saya membuat struktur tempat, selanjutnya, yes. Sebentar, sabar kami. Sebenarnya ariban yang contro n aktifkan sekarang, enؤ dispensi dengan jaringan di semangat. Terus, langsung saja tidak beberapa hubungan lain pertama. With this system like, let's see here for a smokest. Saya berupa alih, jadi saya tanaman segala pohon sayur-sayuran, ada bumbu sayur Hasil semayan daripada pupuk kita, ini saya coba untuk menanam Tanam bumbu dapur yang sudah tidak terpakai, sudah terlalu lama disimpan Sampai sudah bertumbu-tumbu seperti ini, dari kepada kita buang kan sayangnya Kita buang sayang lebih baik kita manfaatan, kita tanam seperti ini Tanam, ya, tanam, ini diurut, habis begini nanti diturut pakai tanah ini, tanah putih, tanah kebun Tanah kebun diturut tipis-tipis, ini untuk apa? Untuk mengikat daripada kompos yang ada di bawahnya, jangan mudah pecah atau ada retak gitu, retak-retak Nanti kalau tanah ini nanti menyatu di dalam pupuk yang ada Terima kasih sudah menonton! Ini yang saya bikin untuk pupuk ya, pupuk terutama saya untuk pupuk cabai ini, cabai terus kangkung, bayam juga Pohon-pohonan ini juga hias, bisa juga saya gunakan ini juga Campurannya yaitu sekam mentah, sekam bakar, terus ada media tanam, ada tanah, tanah itu tanah pelataran saja, tanah kebun Misalnya, bukan tanah yang ini ya, pokoknya yang penting tanah itu gembiur lah, misalnya gembiur Tanah gembiur, nah, tanah ini hasil daripada salutan negara gaji ini, sisi-sisa Kalau ini pengganti kokopit, kalau kokopit kan sekarang kecil itu udah 25 ribu kalau nggak salah harganya Kalau ini saya, ini malah dikasih sama orang, nggak usah beli, nggak usah beli, udah ambil aja berapa butuhnya gitu Jadi tuh, dari lima macam tanah ini, lima tanam bahan ini saya jadikan satu, disini kenapa? Tidak langsung saya oplos, ini saya semai dulu biar bahaya nanti adem, kalau langsung di oplos, langsung di buat nanam itu nggak bagus hasilnya Kadang-kadang pohonnya pada kebus atau daunnya, kalau ini nanti, kalau udah begini, kira-kira 12 atau sampai 15 hari Itu saya udah bisa nanti untuk taruh pindah ke port atau polybag, nah itu langsung ditanam, buat nanam misalnya Itu udah bagus, cuman ini juga kalau gini suka sering-sering disiram, paling nggak sehari, siap sore, malam saya harus siram Apa tujuannya berbahaya ini, jangan terlalu kering gitu ya, kalau tanah, si tanah-tanah ini kan tuh, banyak tanah ini Nih, hasilnya apa, parun gergaji tadi, itu nanti dia lembut jadinya, lembut Jadi cepat menyatu kesini, begitu kita tuang ke tanah, kita oplos, sudah langsung bagus hasilnya Kita pandang pertama, emang kita belum berjual, pertama kita fokuskan untuk pembibitan Kita nanti ke depan, kita usahakan udah tidak membeli bibit lagi, jadi kita langsung dari pembibitan yang kita hasilkan ini Nah disini juga ada, sebetulnya kalau dia sepintas, ini kan sama-sama putih ya cabainya, tapi jenisnya lain-lain Nah antara ini yang satu dengan satu, ini lain jenisnya Nah, jadi kita petik tahapannya yang merah-merah aja, yang udah tua sekali Ini sebetulnya udah, untuk tanam, tanam lagi, untuk bibit itu udah bagus sekali nih Kalau itu sih istilahnya incidental ya, kayaknya kita siapa yang sempat ada lahan kerjakan, siapa yang sempat ada lahan kerjakan gitu aja Nanti panennya kita, beberapa minggu sekali kita panen gitu, jadi untuk ke depannya sih kita akan, mudah-mudahan akan memperluas kebun kita Terima kasih sudah menonton! Saya akan menyemai bahan-bahan yang saya akan gunakan, ini bahan-bahan tak terpakai seperti tempat telur Terus, bekas air mineral, ini juga sama, dan ini juga bekas teh jus ya, teh teh, bekas teh Terus juga sama ini, apa namanya, mangkok juga, mangkok dari striopom Seperti itu, terus saya akan menyemai kangkung, bayam, sama pokcoy dan cabai Di sini saya menggunakan, tadi saya bilang, saya menggunakan bahan-bahan organik Seperti ini tanah juga, sekam bakar, juga sama kompos Ini saya sudah aduk, ini saya sudah jadikan, karena saya tidak langsung digunakan ya, ini harus didiamkan dulu selama beberapa hari atau beberapa minggu gitu Agar dia tidak panas, jadi pohonannya juga tidak cepat mati gitu Awalnya kita menanam bersama, setelah itu kita tak mengerti, jadi kita menanam sendiri gitu Kebetulan kan kita mengajari itu daring ya, karena pandemi, sehingga kita ada banyak waktu untuk menanam sendiri gitu Setelah itu, saya mencoba menanam sendiri menggunakan bahan-bahan tak terpakai Seperti gelas air mineral atau botol air mineral seperti itu Bahan-bahan daur ulang itu, sangat bermanfaat juga yang pertama ya Bahan-bahan terpakai itu juga kan bisa menyebabkan lapisan ojon juga menipis ya Karena menumpuknya sampah-sampah dan sebagainya seperti itu Alasan saya seperti itu, memanfaatkan bahan-bahan tak terpakai Karena kan penampungan sampah juga sudah sangat penuh sekali, bagaimana caranya kita memanfaatkan bahan-bahan tak terpakai seperti itu Kebetulan gini, saya melihat kalau untuk tempat telur, sayang juga kalau dibuang begitu saja ya, saya belum pernah lihat sih Cuma saya coba aja dicoba, siapa tahu berhasil gitu, ternyata ya lumayan berhasil juga gitu Walaupun mungkin hasilnya tidak terlalu bagus seperti yang lain gitu, bahan-bahan lain Dari air beras dan sisa-sisa bahan makanan seperti itu Tapi tidak bisa langsung digunakan, ini digunakannya boleh sekitar 2 minggu, fermentasi atau 3 bulanan Setelah kita semai, kita simpan atau kita taruh di tempat yang sejuk Yang tidak langsung terkena sinar matahari, agar tetap lembab, jadi dia mudah tumbuh seperti itu Nah ini hasil semayan yang di, dari telur ya seperti ini, ini udah usianya 2 mingguan Terus ini, yang masih 1 minggu, yang ini 2 minggu cabai, ini mentimun 2 minggu, dan pokcoy juga ini sama yang 2 minggu ya Kalau ini baru 5 hari, yang ini baru 5 hari Ini kompos dari sisa-sisa sayuran, kulit telur, kulit lidah buaya, terus sampah-sampah daun-daun kering Semuanya kita masukin ke sini untuk dijadikan kompos kering Ini belum jadi ya, yang sudah jadi, sudah kita pakai tadi untuk penanaman Nah sekarang kita panen ya, kita panen sawi dulu Kalau di halaman rumah ini, saya menanam kangkung, bayam, dan sawi, cabai gitu Ini sekarang mentimun ya, mentimun Tadinya cabai di depan halaman rumah ini, terus sekarang diganti dengan mentimun Karena cabainya sudah, berbuahnya sudah tidak banyak, sedikit Kita ganti dengan ketimun Karena karena masam pandemi, secara otomatis pendapatan kita kan berkurang Nah itu untuk ketahanan pangan kita, keluarga saya sendiri gitu Sangat cukup sekali, bahkan bisa berbagi dengan orang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke, kita lihat hasil panen kita di sawung ya Jadi, nanti kalau ada yang mau ngambil, masih ada ibu-ibu yang sedang menunggu di sawung ya Kita bagikan, bisa untuk dimasak hari ini ya Jadi, kita sama-sama taruh di sawung Jadi yang ada butuh-butuh, silahkan diambil ya Mari kita bangun kampung kita Supaya kampung kita itu tampil beda dari kampung-kampung yang lain Dan dari yang tidak dikenal oleh masyarakat, sekarang sudah dikenal oleh masyarakat luas Kemudian, saya juga berharap selain kampung tidar Akan memperluas dekat kampung-kampung lain Dengan mereka kan banyak yang suka dibanding kesini Jadi kita bisa menularkan kampung-kampung yang sekarang belum membangun Supaya mereka ikut membangun Supaya pemanasan global ini bisa kita kurangin gitu ya Karena kan kalau nanti kampung jadi panas semua kan Pemanasan global nanti suhu bumi akan naikkan itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih